selamat menikmati selamat ya kalian belajar dari rumah anak-anak pada hari ini bertemu kembali dengan punur hayati dalam pembelajaran fikir kelas 1 di semester yang pertama pada pertemuan yang ketiga ini kita masih belajar bersama-sama tentang rukun islam nah sebelum pembelajaran kita mulai marilah kita buka bersama-sama dengan membaca basmala bismillahirrahmanirrahim ya terima kasih sudah siap ya semuanya ada pun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah setelah memperhatikan video pembelajaran peserta diri berdampak satu mendeskripsikan contoh masing-masing rukun islam dengan benar yang kedua menerapkan berlaku yang sesuai dengan rukun islam dengan benar masih ingat kalian dengan laguan nyanyi lagu tentang rukun islam pada pertemuan yang lalu ya kita sudah nyanyi untuk menghafal rukun islam yuk kita coba nyanyi bersama-sama ya katakan rukun islam yang pertama syahadat katakan rukun islam yang kedua sholat ketiga bayar syagat keempatnya puasa kelima pergi haji naik besawat nah itu lagu adalah untuk memudahkan kita dalam menghafal tentang rukun islam yang ada berapa ya rukun islam itu ada lima ya sudah kita hafalkan pada pertemuan yang lalu nah pada pertemuan kali ini bu guru akan membahas kita bersama-sama akan belajar tentang rukun islam yang ada lima akan bu guru sampaikan, akan bu guru jelaskan dari masing-masing rukun islam yang ada lima rukun islam yang pertama apa ya nana? ya syahadat rukun islam yang pertama betul adalah syahadat kalian tentunya sudah hafal ya dengan lafal syahadat sudah belajar juga mata pelajaran akhidah ahlak dengan lafal syahadat tentunya di TK juga kalian sudah menghafal kalimat syahadat ya nah kita sudah sering mengucapkan dan sudah sering mendengar lafal kalimat syahadat yuk kalian tirukan kalian mendengarkan terlebih dahulu bu guru nanti kalian tirukan dari rumah ya lafal kalimat syahadat itu adalah lafal kalimat syahadat yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah putusan Allah nah kalimat syahadat ini merupakan pengakuan atau persaksian kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan pengakuan kita bahwa Nabi Muhammad adalah putusan Allah nah lalu kapan ya kita mengucapkan kalimat syahadat kalian sudah belajar dalam akhidah lah diantaranya adalah ketika orang akan masuk agama islam itu wajib harus mengucapkan kalimat syahadat nah kalimat syahadat ini akan kita pelajari lebih lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang juga kemudian rukun islam yang kedua yang kedua yaitu sholat apa anak-anak rukun islam yang kedua? sholat bagi setiap orang yang mengaku beragama islam seorang muslim tentunya mempunyai kewajiban yaitu melaksanakan sholat berapa kali dalam sehari semalam ya sholat fardu atau yang disebut dengan sholat fardu yang wajib kita laksanakan ada berapa? ada lima kali ada lima waktu sholat apa saja ya? coba disebutkan yuk sholat subuh, duhur, asar, mahrim dan isu sholat subuh berapa rukun? dua rukun kemudian sholat duhur berapa? empat rukun sholat asar berapa rukun? empat rukun kemudian sholat mahrim biasa kalian melaksanakan sholat mahrim di waktu muktam ada tiga rukun lalu sholat isa yang dilaksanakan pada malam hari ada berapa rukun? ada empat rukun nah kita kalian sebagai seorang muslim, seorang islam tentu wajib melaksanakan sholat fardu sholat ini jangan pernah kalian tinggalkan ya walaupun kalian ini sekarang masih kecil doanya belum hafal gak apa-apa gerakannya dulu atau mungkin sedikit-sedikit lama-lama nanti akan hafal ya semua itu kalau mau belajar insya Allah akan hafal dan akan bisa ya berlatih dari sekarang nanti ketika besar sudah ada kewajiban bagi kalian kalian sudah terbiasa dan sudah merasa enteng melaksanakan kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai seorang muslim kemudian rukun islam yang ketiga apa ya? apa ya rukun islam yang ketiga? zakat ya betul rukun islam yang ketiga adalah zakat kalian perhatikan itu ada gambar orang sedang menyerahkan zakat apa artinya zakat? zakat artinya itu mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki kepada siapa? kepada orang yang berhak menerimanya contohnya diantaranya adalah orang fakir dan miskin miskin jadi harta yang kita miliki itu ada sebagian adalah milik atau hak orang lain yang itu kita keluarkan sebagai zakat dan orang yang berhak menerima zakat itu semuanya ada delapan golongan berapa? ada delapan golongan diantaranya yaitu orang fakir dan miskin nah apa hukumnya zakat ya? nah hukumnya zakat zakat itu hukumnya wajib bagi setiap orang islam yang mampu ya ketika orang islam mampu maka wajib mengeluarkan zakat nah zakat itu ada dua macam ada berapa anak-anak? ada dua macam zakat apa saja ya? ada yang sudah bisa? ada yang sudah bisa menyebutkan? yang pertama adalah zakat mal atau zakat harta ini wajib kita keluarkan apabila kita sudah sampai dengan islam kita wajib mengeluarkan zakatnya yang kemudian yang kedua adalah zakat fitrah kalian tentu sering atau pernah ngalami ya zakat fitrah pernah mendengar ya zakat fitrah zakat fitrah siapa? ya kayaknya ibu pernah loh mau bayar zakat fitrah di masjid ya itu zakat fitrah itu zakat yang diberikan setelah kita melaksanakan ibadah puasa di bulan romoto ya setelah kita melaksanakan ibadah puasa selama satu bulan maka di akhir itu kita membayar zakat fitrah yang biasanya itu berupa makanan pokok beras ya mungkin kalian pernah diajak sama ayah atau ibu mau menyerahkan zakat fitrah ke masjid ke musholam atau mungkin bisa juga langsung ke tetangga-tetangga kita yang wajib menerima zakat ya itu zakat ada dua yaitu zakat mal dan zakat fitrah zakat fitrah itu dikeluarkan setelah kita melaksanakan setelah kita berpuasa selama satu bulan yaitu di akhir bulan romoto itu zakat fitrah tadi hukumnya apa? hukumnya wajib bagi setiap orang islam yang mampu itu adalah hukum islam yang ketiga ya kemudian selanjutnya bu guru jelaskan hukum islam yang keempat apa ya hukum islam yang keempat? ya rukum islam yang keempat adalah puasa nah beberapa bulan yang lalu kita sudah apa ya bertemu dengan bulan romoto ya bulan romoto adalah di mana bulan kita itu diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa kalian sudah melaksanakan puasa kemarin? ketika satu bulan romoto ya ada diantara kalian itu untuk latihan dulu ada yang mungkin sudah sampai mahrim Alhamdulillah ada yang mungkin baru latihan sampai jam 10 tidak apa-apa ada yang mungkin sampai jam 12 duhur tidak apa-apa nanti sambung lagi baru minum sedikit lah nanti menyambung lagi tidak apa-apa itu kalian buat latihan ya syukur-syukur kalian bisa melaksanakan puasa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan ya apa sih artinya puasa? ingat kalian tahu gak sih puasa? aku puasa tapi aku gak tahu aku hanya gak makan, aku gak minum iya betul nah puasa artinya menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai matahari terbenam ya jadi sebelum terbit fajar itu kalian saur dulu ya supaya puasa nanti aku mau kuat lah biar aku kuat puasanya sampai mahrim lah aku mau saur dulu semangat walaupun saur itu hukumnya sunnah ya kemudian puasa tidak makan tidak minum ya sampai mahrim kalau bisa sampai matahari terbenam ya kemudian apa ya hukum puasa? hukum puasa Ramadan itu hukumnya wajib juga ya bagi semua orang Islam yang mampu itu rukun Islam yang keempat kemudian apa ya rukun Islam yang kelima? rukun Islam yang kelima apa ya? haji ya betul rukun Islam yang kelima adalah haji ibadah haji sih dimana ya bu guru jauh ya iya betul ibadah haji itu dilaksanakan di kota Mekah jauh sekali dari sini dari Indonesia ya nah ibadah haji ini hukumnya wajib bagi siapa? bagi setiap orang Islam yang mampu melaksanakannya sehat badannya masih sehat masih kuat kemudian cukup bekalnya cukup bekalnya disini karena orang mau haji itu harus daftar ya dengan uang yang cukup banyak ya kemudian nanti juga buat bekal disana karena jauh juga harus membawa sangu ya bekal disana untuk hidup disana selama berapa hari ya kurang lebih 40 hari ya dan ada transportasinya ya karena kan jauh dari sini dari Indonesia dari Purwalinga jauh ke Mekah di Arab Saudi sana naik apa ya naik pesawat tentunya harus ada transportasinya ya itu rukun Islam yang kelima adalah haji haji dilaksanakan di kota Mekah apa tadi hukumnya ya hukumnya wajib bagi setiap orang Islam yang mampu ya sehat bedanya cukup bekalnya dan ada transportasinya nah itu tadi materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu tentang rukun Islam semoga kita semua bisa menjalankan bisa melaksanakan amalan-amalan yang sesuai dengan rukun Islam karena kita sebagai seorang muslim kita sebagai seorang Islam misalnya mengucapkan kalibu jahat kemudian sholat juga kemudian kita membayar jangkat itu tadi materi kita kemudian yuk kita simpulkan bersama-sama apa sih ya kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini ya kita simpulkan bersama-sama bahwa rukun Islam itu ada ya lima yang pertama yaitu shahadat lafal shahadat tadi sudah guru sampaikan ashadu'allah ilaha ilah wa ashadu'allah muhammad wa sulu kapan kita mengucapkannya kita sudah tahu bahwa setiap orang yang akan masuk agama Islam wajib mengucapkan kalimat shahadat juga ketika sholat kita mengucapkan kalimat shahadat kemudian rukun Islam yang kedua adalah sholat kita tentunya sudah terbiasa melaksanakan sholat kewajiban kita sebagai seorang muslim sholat hari semalam lima waktu itu sholat yang wajib kemudian yang ketiga adalah zakat zakat tadi apa mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki zakat ada berapa ada dua zakat mal dan zakat fitrah kemudian yang keempat adalah puasa puasa itu hukumnya wajib pada bulan Ramadan ya kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk berpuasa selama satu bulan penuh yaitu pada bulan Ramadan kemudian rukun Islam yang kelima adalah haji nah bagi setiap orang Islam muslim yang mampu wajib melaksanakan ibadah haji ibadahnya sehat cukup bekalnya ya ada transportasi ya itu tadi yang kita pelajari mudah-mudahan apa yang kita pelajari apa yang buku sampaikan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita nah sebagai tindak lanjut setelah kalian mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini maka buku guru akan memberikan evaluasi kalian perhatikan evaluasinya nanti kalian tulis jawabannya saja di buku tulis fikir jangan lupa tulis hari dan tanggalnya terlebih dahulu soal yang nomor satu sholat fardu ada titik-titik waktu ada berapa waktu ya sholat fardu dalam sehari-hari malam yang kedua zakat yang dikeluarkan pada akhir bulan ramadhan disebut zakat titik-titik ya kemudian yang ketiga orang islam wajib berkuasa pada bulan titik-titik yang keempat bagi umat islam yang mampu melaksanakan haji hukumnya titik-titik ya itu evaluasinya ada empat nanti kalian tulis jawabannya saja kemudian setelah selesai kalian foto kemudian kalian kan kalian kirim ke wali kelas kalian masing-masing ya selamat mengerjakan nah sebelum bu guru tutup kalian perhatikan akan pesan-pesan dari bu guru kalian harus tetap semangat dan rajin belajar kemudian yang kedua kalian tetap laksanakan solat sehari semalam 5 waktu jangan pernah kalian tinggalkan kemudian kalian tetap semangat dalam menghafal ayat-ayat Al-Quran bertafid berlomba-lomba untuk saling menghafal Al-Quran kemudian kalian jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara makan minum yang istirahat yang cukup dan patuhilah protokol kesehatan dimanapun kalian berada marilah kita tutup bersama-sama pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdala Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi selamat menikmati